Intro Panja Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Meningah atau SN Dikdasmen Komisi 10 DPR RI mendorong terlaksananya 4 standar pendidikan di Provinsi Papua agar menghasilkan lulusan yang baik serta mampu menghadapi tantangan dan tutupan perubahan kehidupan lokal. Dijumpai usai mengunjungi SMPN 2, SMAN 1, dan SMKN 1 Sentani. Dalam kunjungan spesifik ke Provinsi Papua, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah mengatakan Panja Dikdasmen Komisi 10 DPR terus mengumpulkan data dan informasi untuk mengetahui masalah pendidikan serta capaian terhadap 4 standar pendidikan yaitu standar sarana dan prasarana, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar pengelolaan pendidikan dasar dan menengah. Panja terus mendorong pemerintah menyusun konsepsi yang jelas terkait proyeksi pendidikan nasional. Dari 4 standar tersebut, kami juga meyakini ternyata ada 2 masalah utama lagi yang lebih, yaitu standar sarpas dan standar nasional pendidik dan tenaga kependidikan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah menambahkan, Komisi 10 DPR RI melalui Panja Dikdasmen juga mendorong adanya pengaturan terkait penyesuaian standar tertentu sesuai kondisi masing-masing daerah, sehingga setiap daerah memiliki standar untuk memenuhi standar nasional pendidikan. Misalnya lagi, seorang guru harus berkualifikasi S1, itu bisa standar yang dari sabang sampai mobil. Tapi bicara nanti mengarah kepada kompetensi, tentu disesuaikan juga kondisi kebutuhan daerah. Dari Provinsi Papua, Fedaus Panji, TVR Parlemen, melaporkan.